Sidang tiga terdakwa terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik terpusat atau SPALDT pada tahun 2019 silap, menjalani sidang dengan agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum di pengadilan tipikor pengadilan negeri Jambi. Masing-masing terdakwa dituntut tujuh tahun enam bulan kurungan penjara. Kasus dugaan korupsi sistem pengolahan air limbah domestik terpusat di RT 25 Kelurahan Teratai, Kecamatan Muara, Pulian, Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2019 atas tiga terdakwa yaitu Iskandar Zulkarnain, Iman Purwantoro, Muhammad Yuhendi Buyung, menjalani sidang tuntutan pada Senin 5 September 2022. Dalam persidangan, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan di depan majelis hakim yang diketuai hakim Yandri Roni dengan hakim anggota Yovistian dan hakim Yasinta. Dalam pembacaan tuntutan oleh penuntut umum, menyatakan terdakwa Iskandar Zulkarnain, Iman Purwantoro, dan Muhammad Yuhendi Buyung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1, Junto Pasal 18 Ayat 1 Huruf A, B, Ayat 2, dan Ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUH Bidana Meminta kepada majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa selama 7 tahun 6 bulan dengan denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara serta secara bersama-sama membayar uang pengganti sebesar lebih dari 1,5 miliar rupiah subsidiar 3 tahun 9 bulan kurungan penjara Memang di dalam tuntutan ini kan memang sudah ada standar tuntutan ya jadi bahwa kerugian negara ini kan 1,5 ini jadi yang jelas para kedawa ini kan tidak mendukung program pemerintah di dalam Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Iqbal Cek TV melaporkan